Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap tentang cara menggunakan chatbot kontak Omnichannel. Dengan fitur chatbot, Anda dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan colon pelanggan dengan lebih ringkas dan mudah. Karena chatbot memungkinkan Anda untuk mensimulasikan percakapan manusia melalui teks atau interaksi suara. Biasanya, chatbot digunakan untuk melakukan tugas sederhana seperti mengatur pertanyaan atau memberikan jawaban tertentu yang langsung otomatis direspon bot. Untuk mengaktifkan fitur ini pada kontak, Anda dapat hubungi tim support kami di sini. Jika Anda telah mempelajari cara mengelola percakapan chatbot, maka Anda dapat mempelajari cara membuat chatbot flow. Selanjutnya akan dijelaskan pada video ini. Setelah Anda membuat percakapan chatbot, Anda dapat memulai start point chatbot Anda dengan membuat welcome message chatbot. Berikut langkah-langkahnya. Pada halaman dashboard, klik conversation name yang sebelumnya telah dibuat. Maka akan ditampilkan tampilan sebagai berikut. Terdapat bot respon kuota di sini, yang menunjukkan sisa jumlah kuota dari total kuota yang telah dibeli oleh user. Kemudian, isi welcome message yang merupakan pesan pembuka otomatis untuk memulai percakapan dengan customer. Anda dapat klik kotak bubble di sini. Setelah itu, akan muncul bot respon setting general seperti berikut. Bot respon type. Anda dapat memilih salah satu tipe bot respon berikut, yaitu text, button, dan list. Untuk welcome message yang bersifat membuka percakapan, tipe bot respon yang biasa digunakan adalah text. Selengkapnya tentang bot respon type akan dijelaskan pada video tutorial fitur tambahan dalam chatbot flow. Bot respon name. Anda dapat mengisikan nama bot respon di sini dengan nama default welcome message. Bot respon konten. Isikan respon bot di sini dengan kalimat atau ucapan pembuka default seperti ini. Perlu Anda ketahui bahwa tidak ada batasan karakter bubble bot respon konten. Attachment. Anda dapat melampirkan file di sini. Jumlah maksimal file yang dapat Anda unggah adalah 10 file dan maksimum ukuran file yang dapat diunggah adalah 64 MB. Jenis file yang dapat diunggah berupa file image, video, dan dokumen. Jika user melampirkan lebih dari 5 file, maka hanya 5 file pertama yang akan ditampilkan. Gunakan tombol ini untuk menghapusnya. Additional setting. Gunakan pengaturan tambahan ini untuk mengatur respon bot. Anda dapat memilih non, resolve conversation, atau assign conversation. Anda juga dapat mengelola API integration di sini. Untuk lebih jelasnya, additional setting dan API integration akan dijelaskan pada video tutorial fitur tambahan di chatbot flow. Untuk welcome message, kita pilih non atau tanpa pengaturan tambahan. Lalu klik ini untuk menyimpan. Dan akan muncul notifikasi seperti ini jika saat berhasil disimpan. Apabila welcome message telah dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat alur percakapan chatbot dengan respon-respon yang Anda telah rancang sesuai dengan kebutuhan Anda yang disajikan ke dalam bentuk 3D diagram. Untuk menghasilkan respon chatbot sesuai dengan keinginan Anda, Anda perlu mengelola user input dan bot respon pada chatbot. Berikut adalah panduannya. Buka conversation yang sudah Anda buat pada menu chatbot. Dengan klik pada conversation di sini. Sebelum mengatur bot respon, terdapat user input yang perlu Anda atur terlebih dahulu. User input merupakan pesan input dari lawan bicara, bot, atau customer. Untuk membuatnya, klik add user input. Setelah itu, maka muncul new object yang bernama user input. Di sini Anda dapat melihat icon titik 3. Ini dapat diklik untuk memunculkan pilihan yang akan dijelaskan pada segmen selanjutnya. Variable input yang dapat dicentang ini digunakan untuk menangkap user input sebagai variable. Variable dapat digunakan lagi di bot respon yang mana akan menampilkan nilai variable tersebut. Pengaturan ini dapat Anda pelajari pada segmen berikutnya. Enter user input adalah kolom untuk memasukkan user input yang mana batasannya adalah 50 karakter. Masukkan user input yang ingin dimunculkan sebagai pembahasan yang ingin ditanyakan oleh penanya. Dan klik save untuk menyimpan. Anda dapat klik kembali add user input untuk menambahkan user input dan isi kembali user inputnya. Pada setiap bagian bawah kotak user input yang terbuat, akan secara otomatis muncul kotak bot respon. Anda dapat memilih tipe bot respon sebelum memasukkan respon bot sesuai dengan user input yang dimasukkan oleh penanya. Terdapat tiga bot respon type yang dapat Anda pilih, yaitu text, button, dan list. Jika Anda memilih text, maka Anda perlu mengetahui bahwa Text adalah respon bot yang isinya berupa pesan teks panjang guna menjelaskan sesuatu. Jika Anda memilih text, maka bot respon default akan muncul dan Anda dapat mengeditnya dengan klik pada pesan default tersebut. Maka Anda dapat mengatur isi bot respon pada kolom bot respon konten seperti berikut. Anda juga dapat melempirkan file di sini. Jumlah maksimal file yang dapat Anda unggah adalah 10 file, dan maksimum ukuran file yang dapat diunggah adalah 64 MB. Jenis file yang dapat diunggah berupa image, video, dan dokumen. Kemudian, pilih save untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, bot respon type button. Bot dapat mengajukan pertanyaan sederhana yang memerlukan jawaban ya atau tidak dari penanya dan memilih respon berdasarkan jawaban tersebut. Sebagai informasi, button hanya tersedia untuk channel WhatsApp. Jika Anda memilih button, maka bot respon default akan muncul dan Anda dapat mengeditnya dengan klik pada pesan default tersebut. Maka Anda dapat mengatur bot respon setting dengan cara seperti berikut. Isi nama respon bot. Pilih jenis konten header seperti teks, gambar, video, atau dokumen untuk kemudian Anda unggah. Tulis pesan pada header. Tulis isi pesan. Tambahkan button. WhatsApp menyediakan maksimal 3 button yang dapat dibuat dalam satu bubble. Anda dapat memasukkan nama button, maksimal 20 karakter. Berikut contohnya. Anda juga dapat mengatur urutan tombol hanya dengan menggeser naik turun ikon titik 6 ini. Additional setting adalah pengaturan tambahan untuk menyelesaikan percakapan atau pengaturan penugasan percakapan yang nantinya dapat Anda pelajari pada video tutorial fitur tambahan dalam chatbot flow. Untuk kasus ini, kita dapat pilih none. Klik tombol ini jika bot respon setting button sudah selesai dibuat dan terlihat seperti ini. Ada 3 user input yang terbuat sesuai pengaturan yang telah dibuat. Yang terakhir adalah bot respon type list. Dengan list, jenis pesan ini menawarkan cara yang lebih sederhana dan lebih konsisten bagi user untuk membuat pilihan saat berinteraksi dengan bot. Seperti button, list juga hanya tersedia untuk channel WhatsApp. Bot akan menunjukkan daftar produk yang dapat dipilih user. Jika Anda memilih list, maka bot respon default akan muncul. Dan Anda dapat mengeditnya dengan klik pada pesan default tersebut. Maka Anda dapat mengatur bot respon setting dengan cara seperti berikut. Seperti button, Anda harus mengisi setiap kolom, tetapi bedanya terdapat pada header, yang mana hanya perlu mengisi teks. Isi message content di sini. Dan button teksnya di sini. Anda dapat centang reply all answer with one bot respon untuk membuat respon bot menjadi satu respon saja. Di mana semua jawaban akan masuk ke satu respon bot. Kemudian barang Anda dapat dimasukkan di sini jumlah maksimalnya 10 item atau bisa berupa opsi pada list. Karakter maksimum untuk nama daftar adalah 24 karakter. Anda juga dapat mengatur urutan list hanya dengan menggeser naik turun icon titik 6. Kemudian pilih additional setting di sini. Kali ini kita pilih non. Pilih save jika sudah selesai mengatur bot respon. Maka diagram akan terbentuk sesuai dengan list yang Anda buat seperti berikut. Apabila Anda ingin menggunakan kembali respon bot yang sudah ada atau telah dibuat sebelumnya, Anda dapat klik use as existing respon. Yang ada di kotak respon yang mana dapat Anda temukan di bot respon manapun kecuali welcome message. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Pilih bot respon yang Anda inginkan, kemudian klik reuse. Maka respon bot yang muncul akan sesuai dengan respon bot yang telah Anda pilih. Perlu Anda ketahui bahwa percakapan tidak dapat dipublish dan tombol publish tidak akan aktif apabila belum membuat atau menyimpan user input dan bot respon hingga selesai. Dapat dilihat dalam conversation chatbot ini, di mana setiap bot respon belum diatur sampai selesai. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai set as default, delete single block, dan delete with children pada user input. Apabila klik icon ini pada user input, akan muncul pilihan set as default, delete single block, dan delete with children. Pilih set as default apabila Anda ingin menonaktifkan default fallback yang mana setiap jawaban yang di input oleh penanya di chat akan dipindahkan ke bot respon berikutnya. Jadi, alur percakapan tidak terjebak pada respon tersebut berulang kali. Set as default digunakan untuk contoh kasus seperti ini. Semisal, Anda ingin menanyakan nama, usia, atau pertanyaan apapun yang tidak dapat ditentukan oleh bot. Dikarenakan bot dapat mengenali didi sebagai nama, Anda harus mengatur user input tersebut sebagai user input default, sehingga bot akan pindah ke pertanyaan lain. Jika tidak, bot akan memicu default fallback. Maka, seperti ini yang terjadi pada skema percakapan yang Anda buat saat memilih set as default. Default fallback akan hilang dan default menjadi pesan ini. Untuk mengembalikan ke pengaturan sebelumnya, pilih ini, kemudian unset di sini. Pilih delete single block apabila Anda hanya ingin menghapus user input dan bot respon tertentu saja. Apabila Anda telah membuat user input lain pada bagian bawahnya, itu tidak akan terhapus. Berikut tampilan sebelum Anda mengklik delete single block. Apabila Anda klik icon ini dan delete single block di sini, kemudian klik ini pada pop-up yang muncul, maka user input yang tadinya ada di bawah akan naik menggantikan posisi user input pertama. Pilih delete with children apabila Anda ingin menghapus semua user input dan bot respon di bawahnya. Semua user input yang berada di bawah user input yang Anda hapus akan ikut terhapus juga. Berikut tampilan sebelum Anda mengklik delete with children. Klik icon ini kemudian delete with children, maka kedua user input beserta bot responnya akan terhapus. Anda dapat memanfaatkan fitur perbesar dan perkecil halaman chatbot di sini, sehingga Anda bisa melihat apabila user input yang tadi terhapus sudah tidak ada. Kemudian akan dipelajari cara membuat variable input. Variable input digunakan untuk menangkap user input sebagai variable. Variable dapat digunakan lagi di dalam bot respon yang mana akan menampilkan nilai variable tersebut. Contoh kasus, Anda ingin merekap jawaban nama customer. Rekapannya berupa respon bot. Berikut cara membuat variable inputnya. Buat pertanyaan terlebih dahulu pada respon bot dengan klik ini, kemudian isi pertanyaan di sini, lalu simpan. Pada user input, centang variable input. Setelah itu, pengguna harus memasukkan nama variable. Tindakan ini akan menyimpan teks yang dimasukkan penanya pada chatroom, sebagai entitas sehingga dapat digunakan lagi dalam respon bot dengan variable yang memuatnya. Kemudian klik bot respon dan pilih teks. Ketik ikon seperti ini di bot respon konten. Kemudian untuk kasus ini, pilih customer name, kemudian simpan. Setelah memilih entity tersebut, maka customer name akan ditampilkan di respon bot konten seperti berikut. Cara ini dapat Anda lakukan berulang kali dan simpanlah sebagai entity secara satu persatu. Maka Anda dapat menampilkan semua entity yang telah dibuat, sehingga Anda tidak perlu membuat entity yang sama berulang kali. Agar bot dapat mengenali jawaban user tanpa diblokir oleh default fallback, gunakan user input default, sehingga bot dapat menangkap jawabannya dan menyimpannya sebagai entity. Setelah alur percakapan telah Anda atur, Anda dapat klik ini, lalu ini, untuk menyimpan dan menggunakan alur percakapan yang Anda buat di seluruh channel Anda. Pastikan seluruh user input yang Anda buat atau ubah sudah tersimpan, sehingga tombol publish dapat di klik. Kemudian klik ini untuk kembali ke halaman utama chatbot. Maka Anda dapat melihat informasi termasuk status percakapan yang telah Anda buat di sini. Berikut hasil conversation path yang sudah terbuat dan sudah berstatus resolve oleh bot, yang mana menandakan bahwa chat session atau sesi obrolan telah selesai. Sedangkan, berikut hasil lengkap conversation yang telah dibuat dari sisi pelanggan. Berikut contoh welcome message dan contoh bot response type text yang menggunakan variable input customer name. Contoh bot response type button, yang mana membutuhkan action dari user untuk memilih salah satu button yang telah disediakan. Lalu, contoh bot response type list. User dapat klik ini, di mana akan tersedia sebuah daftar-daftar seperti ini. User dapat memilih salah satu pilihan yang terdapat di dalam list, dan klik ini. Maka, jawaban bot akan muncul sebagai respon. Pada chatbot, Anda juga dapat memanfaatkan fitur preview untuk melihat percakapan chatbot yang Anda buat sebelum dipublish. Jika Anda klik tombol ini, maka pop-up ini akan muncul pada layar. Masukkan user input seperti ini, maka balasan bot akan muncul sesuai respon yang Anda atur. Dengan fitur ini, maka Anda dapat mengelola dan menyesuaikan percakapan dengan lebih praktis dan mudah. Demikian penjelasan cara membuat chatbot flow. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!